Kursuhan mematikan terjadi di Wamena. 23 September 2019, Wamena terbakar. Kursuhan itu telah menghanguskan 10 kantor, 351 ruko, 150 motor, 100 mobil, 27 rumah, dan sebuah pasar. Ribuan warga pendatang dan warga Papua mengungsi. Kantor Bupati Jayawijaya bahkan tak luput dibakar masa. Kenapa kursuhan terjadi? Militer harus ditolak dan dihukum dengan segala bentuknya, tidak ada empel-empel tentang maaf dan semuanya. Yang ketiga, beri kesempatan yang lebih besar kepada orang-orang tua. Saya akan kasih contoh dulu. Waktu itu pertama kali saya melihat ibu-ibu di pasar, di Jayapura, berdari di jalan, dan orang-orang dari luar Papua, di toko-toko, saya langsung sampaikan kepada pemerintah di sini, ini harus dibalikkan, di stop, di roba, tapi tidak ada pendekaan. Jadi mesti diberi kesempatan yang lebih besar, bila perlumi batasi yang lain. Saya juga pernah, saudara-saudara, usulkan kepada pemerintah membatasi transmigrasi dari luar negeri, dari luar Papua ke sana. Pertama saya tidur dua malam di depan perlambuan Jayapura, hanya melihat orang-orang yang keluar tiap hari dengan kapal yang datang dari Sulawesi. Saya bilang bisa dibatasi, kenapa tidak bisa? Dengan cara yang tertentu, sebuah kenal banyaknya, waktu itu masih lebih banyak orang Papua asli. Sekarang sudah lebih banyak orang yang datang dari luar. Kasih sudah menteri bumur. Oleh sehat itu, harus tegas mengenai hal ini. Lalu, diberi kesempatan yang lebih besar, maksud saya, entah, contoh, tidak mau lagi mahasiswa datang ke sini yang begitu, kasih seribu mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri, ke China, Korea, untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kasih seratus mahasiswa untuk belajar di pemerintahan, supaya mereka belajar betul-betul. Dan yang terakhir adalah, yang dikatakan itu tadi perlu pengakuan, kita juga harus jujur mengaku bahwa orang Papua bukan hanya memberi memberi sumbangan perjuangan, tetapi orang Papua memberikan begitu banyak harpa kepada Indonesia, yang kita tidak pernah katakan. Kita harus selalu mengatakan, lihat saja Opsus, sudah ber... triliun disalurkan, tapi tidak pernah kita katakan, berapa ratus, berapa ribu triliun, dikumpul koras dari sana. Bahwa itu dimiliki seseorang, seperti timika, atau kelompok tertentu, itu tidak jajan, tapi, kita termasuk orang yang menguras. kalau setiap kali saya dulu ke Papua, saya selalu minta kepada orang-orang Kristen yang datang dari luar Papua, mengingat bahwa tugas mereka di sana bukan untuk memperkaya diri. Saya katakan ini sudah terhadap orang karimutau, tahun 60-an, 70-an, setiap orang yang datang dari luar, dari Papua, membawa televisi, kulkas, mobil, dan semua yang terwak, itu belum begitu kapan di Indonesia ini. Ini masih terus berjalan dalam bentuk lain. Dan ini harus dikatakan dengan jelas. Kalau benar-benar kita menghargai saudara-saudara Papua seperti sesama kita, mereka mempunyai hak juga menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada mereka dalam alam mereka. Tidak ada gunanya apa. Saya rasa Presiden Jeputli mau mendengar itu. Tadi saya gembira membaca apa yang dikatakan dulu seluruh ini, sebab ini sahabat saya pribadi, juga waktu dulu kesadar, beliau kami bicarakan, saya rasa Jokowi bisa mendengar ini. Tetapi jangan lagi bahasa-bahasa terbual. Ini saya sangat hargai potongan dan saya dulu juga memakai banyak informasi dari saya. Harus dikasih. Tidak saja, saya masih ingat pada awal reformasi, waktu diminta bahwa tentara keluar dari yang masuk ke barang, kembali ke Tansi Mas Tumat. Nanti dibilang bagaimana Indonesia ini. Ternyata bisa. Tidak benar harus diakui terus tentara lakui fungsi. Jadi juga dengan demikian ini, tidak perlu militer di awal. Itu pendapat saya. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.